Intro Gubernur Aceh Nova Iryansyah meluncurkan secara resmi aplikasi mobile banking Bank Aceh Syariah yang diberi nama Action Aceh Transaksi Online di Hermes Palace Hotel, Bandar Aceh, Selasa, 10 November 2020. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Nova mengapresiasi terobosan yang dikeluarkan Bank Aceh Syariah guna memberikan pelayanan terbaik bagi nasabah. Ia mengatakan, digitalisasi merupakan hal yang tidak dapat dielak pada era saat ini. Pola kehidupan manusia berubah menjadi serba cepat, mudah, dan instan. Untuk semua sektor industri, termasuk industri perbankan, harus beradaptasi dengan kondisi zaman. Terlebih di tengah situasi pandemik yang memaksa kita menjaga jarak interaksi fisik. Sejalan dengan itu, maka sangat relevan kita mulai masuk ke dalam dunia digital, kata Nova. Nova berharap melalui aplikasi tersebut, nasabah dapat memanfaatkan jasa perbankan dengan mudah tanpa dibatasi oleh waktu, jarak, maupun tempat. Nasabah tidak perlu bertransaksi langsung ke bank, cukup melalui smartphone di tangan masing-masing. Nova mengatakan, Bank Aceh Syariah semakin mengkokohkan posisinya sebagai bank pelopor konversi di Indonesia dengan berbagai fitur unggulan sesuai prinsip syariah. Ia berharap bank milik daerah itu terus tampil sebagai simbol bagi kemajuan sistem perbankan syariah di Indonesia. Sementara itu, Direktur Utama Bank Aceh Syariah, Haizir Sulaiman mengatakan, Bank Aceh Syariah terus melakukan berbagai pembenahan dalam memberi pelayanan bagi nasabah. Peluncuran layanan digital banking itu, kata dia, adalah bagian dari terobosan Bank Aceh dalam memberi kemudahan layanan bagi nasabah agar dapat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Haizir menyebutkan, masyarakat sangat antusias. Sampai hari ini, jumlah download aplikasi tersebut sudah mencapai 12.130 download. Jumlah transaksi harian paling tinggi juga telah mencapai 4 miliar lebih. Terima kasih.